Intro Halo guys, notikus 1408 in here Intro Pangeja cebintang Belakangan ini requestan To'aru banyak banget dan jujur semuanya menarik buat dibahas Tapi ya tentu saja gue bahas lah beberapa dulu Karena tugas Google Classroom yang masih tetap ada dan selalu menuhi notif buat tiap pagi habis gue bangun tidur Jadi mumpung ada kesempatan record di video kali ini tentu saja kita akan bahas seputar To'aru series lagi To'aru series memiliki banyak sekali sudut pandang cerita di setiap masing-masing judulnya Tapi dari sekian banyaknya spin off dari To'aru series semuanya tetap berpusat pada salah satu cerita utamanya Yaitu To'aru Majutsu No Index Mungkin sebagian dari kalian adalah orang-orang yang hanya menonton animenya saja Atau mungkin malah menonton series railgunnya doang Jadi gue kasih tau kalau alur cerita utama dari To'aru series itu adalah To'aru Majutsu No Index Sedangkan Kagakuno Railgun dan yang selain itu hanya spin off atau cerita sampingannya saja Oke balik ke Majutsu No Index Jadi anime To'aru Majutsu No Index itu hanya adaptasi dari suatu karya milik autornya Yaitu Kazuma Kamachi yang berupa like novel Berbeda dengan animenya yang diberi nama To'aru Majutsu No Index 1, 2, dan 3 Kalau di like novel juga dikelompokkan like season anime Tapi kalau di like novel namanya itu antara lain Old Testament yang disingkat OT New Testament yang biasa disingkat NT Dan Genesis Testament yang biasa disingkat GT Tapi sepertinya masih banyak orang-orang fans To'aru series pemula Yang masih kebingungan mengenai istilah-istilah tersebut saat ingin mencoba membaca like novelnya Jadi biar kalian gak bingung lagi mari kita bahas Langsung saja let's go to the list guys Asal-usul penamaan bagian di like novel Hanya sekedar info alasan dibalik penamaan setiap bagian like novel yang sedemikian terupa adalah Karena berasal dari sejarah yang terdapat dalam ilmu Kristiani Yang artinya bakalan gue bahas habis ini Jadi jangan di skip-skip Oke kita mulai Bagian pertama Old Testament atau To'aru Majutsu No Index Old Testament Nama yang merujuk pada ilmu Kristiani yang memiliki arti perjanjian lama Bagian like novel ini dirilis pada tanggal 10 April 2004 Anjing gue aja belum lahir bang Zat Hingga 10 Oktober 2010 Disini fokus cerita yaitu pada main karakter kita Nama dia adalah Kamijo Toma yang merupakan expert berlevel 0 di kota akademi yang ternyata memiliki kekuatan misterius Bernama Imagine Breaker yang dapat menakar segala unsur supranatural Awal cerita dari season ini diawali dengan Toma yang menemukan biarawat dia bernama Index yang tersungkur di depan asramanya Karena merasa aneh dan sedikit iba Toma pun memberikannya makanan walaupun itu hanya makanan basi Index pun langsung memperkenalkan dirinya kepada Toma Bahwa dirinya adalah seorang biarawati yang menyimpan 103.000 grimoris atau buku sihir dalam ingatannya Dan karena itulah dari sini mulailah banyak masalah yang menimpa Toma dan sekarang menjadi isi dari cerita To'aru Majutsu No Index Neknovel ini memiliki 22 volume serta 2 volume tambahan yang sekarang telah dia tetap sinjal di anime yang sekarang kita ketahui dengan nama To'aru Majutsu No Index yang diadaptasi menjadi 3 season dan masing-masing memiliki 2 core atau 24-26 episode persisannya yang digarap oleh studio JC Staff pada tahun 2009-2011 dan season ketiganya pada tahun 2018 Bagian kedua New Testament atau sinyaku To'aru Majutsu No Index Dalam ilmu Kristiani New Testament adalah istilah yang memiliki arti perjanjian baru Dan catatan mulai NT atau New Testament kita akan punya 2 main karakter tambahan Yaitu Accelerator yang merupakan expert terkuat di kota Akademi dan Hamazura Siage yang merupakan cowok berlevel 0 Dengan plot armor yang dewa banget Dan juga kita akan kedatangan satu heroine baru ini Download dari New Testament akan dimulai dari Ark setelah Perang Dunia ketiga dimana Accelerator dan Hamazura akan melawan organisasi gelap bernama organisasi Freshman yang kelak akan membawa judul Freshman Ark Dan siap-siap menghala nafas karena adrenalin cerita To'aru Majutsu No Index bakalan buanting setir mulai New Testament karena power level yang meningkat drastir dibandingkan Old Testament Selisih 4 bulan Kazuma Kamachi merilis Light Novel To'aru Majutsu No Index New Testament Tepatnya pada 10 Maret 2011 hingga 10 Juli 2019 Dengan jumlah 23 volume ditambah 1 spesial volume Adaptasi anime Kita masih hanya bisa bersabar karena pihak studio juga belum mengumumkan secara pasti Tapi bisa dimaklumi karena mulai New Testament atau cerita To'aru Majutsu No Index bakalan sangat kompleks lagi Dan beneran butuh adaptasi yang sangat serius kalau nasibnya gak mau kayak adaptasi season ketiga kemarin Dia kata bikinnya gak niat ceritanya jadi gak begitu bagus karena terlalu banyak bagian yang terskip dan berimpas pada ratingnya yang anjlok dibandingkan season-season sebelumnya Bagian ketiga To'aru Majutsu No Index Genesis Testament atau Soyaku To'aru Majutsu No Index BTW yang tahu arti dari nama Genesis Testament bisa komedi bawah Karena setelah gua research yang lama sekalipun gua gak nemu Singkatnya Genesis Testament adalah sequel langsung dari To'aru Majutsu No Index New Testament Secara main karakter dan fokus cerita masih sama seperti season sebelumnya Hanya saja struktur cerita tentunya akan makin kompleks lagi dan sisi saya mulai lebih banyak ikut serta ke dalam alur cerita Dan Genesis Testament akan langsung diawali dengan konflik RNC Okultis serta pertarungan Kami Jatoma melawan Anah Sprengel Volume pertama To'aru Majutsu No Index Genesis Testament atau Soyaku To'aru Majutsu No Index dirilis pada tanggal 7 Februari 2020 Dan isi masih 3 volume dan masih ongoing hingga sekarang Oke sekian dulu pembahasan hari ini Jika kalian suka dengan konten seperti ini atau klik link tertentu bisa komen di bawah Don't forget to like, share, komen, dan subscribe channel gua Lotikus14408 Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya I am Lotikus4Tinjiro again here Keep smile, have a nice day, see you next time and goodbye Ciao Sub indo by broth3rmax